selesai beli gofood selamat malam semuanya balik lagi gocek lagi ngebit lagi gocek lagi jadi di video kali ini saya ingin menunjukkan cara menjalankan aplikasi goresto karena ini juga awal kalinya saya pakai yang namanya goresto jadi goresto itu pembayarannya itu tidak pakai uang cash jadi dia pakai pembayarannya saldo gopay kita jadi kalau saldonya anjir ini apa ini batu apa-apa licin coy rasaanku aja yang licin nanti otomatis pembayarannya itu deposit saldo deposit kita itu nanti dipotong sesuai dengan goresto nya atau gofood yang sudah memiliki fitur goresto jadi kalau saya bilang sama caranya itu sama dengan gofood pada umumnya cuman nanti kalian akan dikasih pin jadi sebelum kalian upload struknya itu nanti kalian dikasih pin tutorialnya atau videonya itu seperti ini jadi ini adalah gofood yang sudah saya kerjasama dengan gocek yang dia sudah berit ke goresto jadi bayarnya lewat gopay ini baru pertama kali saya pakai goresto jadi nanti dipandu sama emasnya gimana caranya sudah alamat kirimnya sambik krep gang 3 nomor 107 prosesnya sih katanya cuma dikirimin pin nanti sudah selesai pembayarannya karena saya belum pernah enggak tahu masukin pinnya dimana kalau biasanya kan seperti biasa gofood nyalakan orderan dan blablabla blablabla migoresto ke sininya ya di aplikasi ya siap berarti masih sama seperti biasa lanjutkan eh setelah masuk 25.000 cc cc koneksi kubu hahaha sempro jadi atg yang gini oke nomor pin 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 lakukan 35 63 ntar 35 6 35 63 63 iya nah jadi nanti itu ada konfirmasi pin di sini nah disini nanti kita dikasih pinnya dah sudah siap 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 oke nah itu tadi potongan potongan dari video saya memang sengaja minta izin untuk merekam di tempat gofoodnya itu dan pelayanannya jauh banget nah di video tadi itu kan saya di arahkan karena saya juga memberitahu kepada si kasirnya itu kalau saya baru pertama kali mendapatkan goresto jadi saya enggak tahu caranya seperti apa dan dia memberikan arahkan arahkan arahannya kepada saya jadi mirip dengan gofood cuman ada tambahannya jadi nanti sebelum kalian memasukkan nominal itu nanti data-data diminta di aplikasi di aplikasi jadi alamat tujuannya kemana itu nanti sudah masuk semua pin keluar kalau pin sudah keluar nanti kalian baru masukkan nah masukkan nominalnya nominal belanjaan berapa sekian umpamanya seperti yang punya saya itu tadi Rp25.000 ya itu nanti masuk Rp25.000 nah sesudah memasukkan nominal itu nanti ada aplikasi tambahan ada menu tambahan nanti akan muncul goresto di bawahnya ada 4 digit untuk ngisi pin sama halnya kayak kita waktu top up gopay ke customer itu kan kita juga sama dikasih 4 pin nah di goresto itu yang punya pin itu yang goresto nya sendiri jadi nanti mungkin nomornya si kasirnya umpamanya ya kasirnya nanti dapet pinnya dikasihkan ke kita jadi sesudah masukkan nominal itu nanti goresto nya muncul dengan 4 kolom angka yang harus kita isi pinnya yang dikasihkan oleh kasirnya itu kita masukkan nanti nanti si kasir baru akan mencetak struknya dan struknya nanti dikasihkan ke kita nanti lanjut seperti gofood pada umumnya seperti biasanya foto struk upload fotonya seperti itu aja jadi video potongan waktu di tempat gofood nya tadi itu karena baterai nya habis jadi cuma dapat video seperti itu aja dan ini saya sudah jelaskan sesudah itu nanti kalian akan dapat pemberitahuan bahwa saldo gopay itu terpotong sesuai nominal pembayaran gofood nya itu nanti langsung dipotong dan nanti kalau kalian menyelesaikan pekerjaannya itu nanti tergantung ya tergantung nanti orangnya bayar cash apa pakai gopay nanti kalau bayarnya full gopay otomatis nanti masuk sesuai nominal tagian kita plus potongan 20% ke gojeknya jadi kita nggak perlu ngeluarin uang cash itu kelebihannya dan kalau kekurangannya nah nanti kalau orangnya bayar cash gimana nah kalau orangnya bayar cash otomatis saldo kalian akan kepotong dan nanti pasti kalian akan dapat cash lebih kalau kalau minus gimana kalau minus ya kalian harus top up kalau kalian nggak top up nanti nggak dikasih orderan jadi seperti itu ya itu tadi sedikit informasi saja seperti apa sih cara menjalankan aplikasi goresto itu jadi goresto itu gofood yang sudah upgrade 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 fitur jadi gofoodnya si pihak pemilik gofoodnya ini sudah upgrade fitur ke goresto mungkin video sedikit tutorial iya tutorial apa apa itu pokoknya seperti itulah gak di dalam itu semua ya 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 Terima kasih telah menonton!